120 kita coba satu kali lagi Ini SS nya saya matikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Nga Umat Bro Semoga saya selalu jadi limpahkan resekinya Sehingga sepeda motor impian Gerak parkir di halaman rumah Amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba salah satu motor Honda Scooby Yang mana sudah dilakukan remap Dimana untuk unitnya itu sendiri Tipe Prestige warna hijau Yang pembeliannya itu Nggak jauh beda dengan punya saya Ya selisih 2 bulanan Kang Tapi lebih duluan saya Yang tipe Stylis warna merah Karena yang punya saya Tipe Stylis warna merah itu Untuk tarikannya kemudian Untuk top speednya itu Ya 100 itu Nggak jejek ya Jadi untuk tarikan 100 saja Nggak sampai bisa benar-benar Apa namanya Di angka 100 Dan ini Sudah dilakukan remap Nanti saya pengen Mencoba performa Scooby yang sudah Dilakukan remap Seperti ini Kang Nah saya akan lihat dulu Untuk di bagian Kilometernya Nah disini Untuk kilometernya juga disini Masih 3.893 Kang Jadi masih Belum ada Sampai 4.000an Dan untuk Average-nya Disini terlihat Pemakaian harian Karena ini punya teman saya Saya lihat betul Untuk Pemakaiannya ya Jadi lumayan hemat Ini 5.3 km Per liter Tapi untuk Tadi saya isi Itu diisi pertama Kang Buat ngetes performanya Seperti apa Oke Kang Sebelum saya coba Saya akan coba Nyalakan dulu Mesinnya Karena ini sudah Di remap Informasinya itu Sudah dua kali Kang Yang pertama Katanya terlalu Boros ya Kemudian yang kedua Ini sudah Agak mendingan Katanya Jadi yang punya Pengennya Jangan terlalu boros Tapi tenaganya Dapet Dan juga Untuk responsifnya Katanya sih Dapet Tapi saya pengen Coba langsung Oke kita nyalain dulu Jadi ini Standar Untuk di bagian Kirianya Untuk roller-rollernya Itu masih standar Hanya main Rimap saja Kang Untuk Scoopy ini Kang Oke coba kita gas Wow gerak Jalan ya Oke Nah ini Dilihat Kang Memang beda banget Sama punya saya Kalau punya saya Paling diangka Ketika digas mentok Posisi standar Kayak gini ya Gak di jalan Ini cuma 110 Kalau punya saya Ini ESS nya aktif ya Nah kalau ini Bisa tadi 120 Kita coba Satu kali lagi Ini ESS nya Saya matikan dulu Wow Wow ini sih Luar biasa banget ya Bisa lebih dari 120 Kang Oke kita coba langsung Oke kita coba Kang Bismillahirrahmanirrahim Ini di jalannya Nanti di depan Ada jalan yang Lumayan lurus Dan mudah-mudahan Sepi ya Nah kalau untuk Rimap itu sendiri Yang saya tahu Beberapa dari informasi ya Yang memang Rimap kayak gitu Kang Jadi nge-rimap juga Jangan asal Nge-rimap ya Harus sama ahlinya Karena memang disitu ESS nya akan Di setting lah Seperti itu Kang Intinya dari Nanti yang ke injeksi Seperti Setelan untuk Mudara Kemudian masuknya Bahan bakar Itu akan Disetting Dan Untuk teman-teman Semuanya Ini bisa Disimak dulu ya Buat yang Mau nge-rimap Dan nanti Kalau memang Ada perbedaan Ya saya juga Pengen di Rimap sih Sekupi punya saya Kang Tapi melihat tadi Bisa Pas dibetot ya Gas mentok limit Itu bisa 120 lebih Ini Memang dari Pas tarikan Kayak gini aja Udah langsung Kerasa ini Responsif banget Kang Jadi Menjadikan motor itu Lebih responsif Tentunya Dan apakah Nanti untuk Top speed nya juga Bisa Lebih dari punya saya Yang hanya Sampai 100 saja Kang Jadi ini dipakai Juga buat harian Tapi memang Yang punya itu Pengen Ya agak berbeda lah Biar berbeda Kang Ini belum main kirian ya Cuma main Rimap saja Ya Kang Pelan-pelan Karena Ini jalannya masih Lumayan rame Kita coba Buat Nyalip-nyalip ya Nyalip-nyalip Kayak gini nih Kayaknya Nah Buat nyalip-nyalip Kayak gini sih Lumayan responsif Kang Dibandingkan punya saya Memang lumayan Beda sih Peningkatannya beda Untuk konsumsi Bahan bakar Secara Jarak jauh Tapi belum Tahu pasti Karena memang Bukan pengguna harian Dari scooby ini Kang Jadi Kang Kita cari jalan Yang Apa namanya Sepi ya Dan juga Apa Halus Lurus Seperti itu Nggak banyak Apa Jalan-jalan yang Tikungan Itu biar Ya mengurangi resiko Karena ini Hanya mencoba saja Jaraknya tuh Lumayan dekat sih Tapi teman-teman Juga kalau misalkan Mau ngerimap Itu ada Resikonya juga sih Ya karena Ini kan Echu standar ya Bukan beli Echu yang Sudah Disetting Kayak gitu Kang Jadi ya Kalau mau ngerimap Memang Ahlinya lah Jangan yang Ya sembarangan Kayak gitu Biar hasilnya juga Maksimal Tidak ada Apa namanya Kesalahan-kesalahan Karena Saya tadi juga Sempat ngobrol Sama yang Bukan ngerimap Kayak gitu Ada dia temannya Tapi bukan Yang ngerimap Ini ya Temannya itu Ada pernah gagal Kang Karena memang Informasinya ya Ya masih Belajar juga Kayak gitu ya Jadi Kalau gagal ya Nanti Ecu-nya Mesin yang Gak maunya Apa itu Ecu-nya yang Error jadinya Tapi Tadi katanya sih Bisa diperbaiki lagi Matanya Oke Kita coba gas Jadi langsung Lumayan Jengat-jengat lah Kang Ya ini Di dalam-jalan Di kampung Kayak gini ya Lumayan padat ini Padahal jam Berapa ini Kang Jam 11 Kurang 10 Menit Ini memang Buat Ini enak Kang Kerasa Beda banget ya Memang sudah Terasa banget Ada peningkatan Performa Dibandingkan Dengan Standarnya Dan Model-model Seperti ini Sudah banyak sih Yang main Remap Sama main Kirian Biasanya Rollernya Diganti Ini Sudah Gak asing Lagi lah Buat yang Suka Motoran Di jalan Biar agak Kenceng Karena memang Sekupi Bawaannya Itu Bukan untuk Kenceng-kencan Lebih ke arah Santai Dan bawahnya Ngirit Nyaman Kayak gitu Tapi kalau mau Dibikin kenceng Ya Semaksimalnya Sekupi Ini nanti Kita coba saja Kang Seperti apa Untuk Khususnya Dilarinya ya Karena ini kalau Buat Tarikan Salip-salip Sudah dapat banget Performanya Saya rasakan Kalau buat Nanjak juga Kalau performa Seperti ini Terasa enteng Jadi bahasanya Enggak Apa sih Kayak Yang katanya Ngempos Enggak Responsif Kayak gitu Ya Ini sudah Sangat responsif Untuk ukuran Sekupi Dibandingkan dengan Standar yang Saya punya Kang Makanya ini Saya nyoba Pengen nanti Tak Remap Aja lah Biar Biar Bisa Buat Ya Selap-selip Kayak gini Ini enak Kang Soalnya Kalau Pakai Skupi Karena seringnya Sekarang Lebih ke Skupi Kang Sering pakai Skupinya Dibandingkan Vario-nya Kenapa Karena Secara Kenyamanan Berkendara Sih Kalau saya Sih Sama kedua Lebih ngirit Lebih ngirit Bahan bakar Wah Ini Ini Enak Jadi Mau nyalip Kayak Enteng Banget Gitu Gak Takut Nanggung Tarikannya Jadi Ditarikan Bawahnya Ini Sudah Dapat Banget Tarikan Bawahnya Gak Tahu Nanti Tarikan Tengahnya Seperti Apa Ini Bentar Lagi Abis Lampu Merah Ini Nanti Ada Jalan Yang Kayaknya Bisa Buat Kita Nyoba Loros Untuk Melihat Saya Pengen Lihat Top Speed Padahal Secara Kita Berkendara Buat Harian Top Speed Tengah 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 Penting Karena Memang Kita Jarang Ngebut Ngebut Juga Buat Pemakaian Harian Tapi Kalau Kalau Dilihat 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 Tarikan Bawahnya Sudah Enak Harusnya Ditarikan Atasnya Itu Juga Dapat Jalannya Ramai Banget Padet Ternyata Ada Galian Makanya Jalannya Ini Lumayan Padet Ya Aduh Ini Mau Kemana Buat Tarikan Langsung Juga Langsung Jendal Jendal Kang Tuh Langsung Dapat Enak Banget Gasnya Terasa Jadi Enteng Jadi Memang Di Rimep Itu Yang Saya Rasakan Sementara Ini Lumayan Terasa Perbedaannya Ya Kita Coba Langsung 60 Bahkan 70 Enteng Banget 80 Juga Enteng Kang Cepat Ya Maksudnya Ke 80 Nya Itu Cepat Ini Mulai Jalan Yang Agak Bagus Ini Bismillahirrahmanirrahim Ini Agak Sedikit Lanjak Juga Tarifannya Tetap Oke Ya Mudah Mudah-mudahan Bisa Sampai Ketemu Ya Top Speed Ini Oke Nah Ini Gas Sudah Mentok Naiknya Seperti Apa Teman Teman Bisa Lihat Jalannya Ini Belum Bisa Pas Tapi Untuk 90 Ya Itu Masih Enteng Banget Ya Oke Coba Yuk Kita Coba Ini Gas Sudah Mentok Tinggal Jalannya Aja Lampung Dari 90 Ke Ini Malah Makin Kenceng Si Oh Dari Bisa Kankah Bismillahirrahmanirrahim Oke Wah 100 Kayaknya ini settingannya memang Apa namanya Untuk menengahnya sih Settingan tengahnya Jadi responsif di awal Tapi di atasnya Saya belum ngerasain Apa namanya Bisa melebihi 100 Kayak gitu ini belum Karena jalannya tadi juga gasnya naik turun sih Gak bisa Lumayan rame Jalannya ini Kalau untuk 60 sampai 90 Ini enteng banget Tapi bedanya tadi saya rasa Di angka 100 itu gak terlalu Kerasa kayak Denung ya di mesinnya Beda yang punya saya itu dulu RPMnya kerasa kayak tinggi Kang kita Nyari jalan lagi Ini di angka tengahnya Tengah ke Mulai ke atas itu Memang enak banget Jadi buat harian sih Udah cocok banget ini Responsif Kalau buat Ngejar top speednya Ini belum Kayaknya memang Settingannya gak Gak untuk Buat kenceng Kenceng-kencan kan Mungkin kalau mau Mobil kenceng-kenceng itu Pakai Kiriannya sih Wah jalannya Kalau tumben ya Ini Disini padet Biasanya gak Sepadet ini Kita coba Disini nih Barangkali dapet ya Bismillahirrahmanirrahim Gak mantap penigas Tetap Kang Di atasnya 100 ini Berat saya 55 55 Kilo Tapi ini ketemunya Tadi Masih 100 aja Di angka Di tengahnya aja Yang masih Kenceng enak Tapi ketika di angka 100 Kayak dipatesin Kayak di limit Kang Susah Hahaha Aduh Enggak nemu-nemu Jalan yang Pasang Ini 80 90 nya Enak banget Kang Nacir Kita coba Sekali lagi Kang Jadi belum Tadi belum sampai Nemuin di angka Angka 100 Lebih Kang Masih di angka 100 Jadi ini memang Settingannya Untuk Harian Di angka Dari bawah Sampai ke tengah Untuk di atasnya Setelah 100 Ternyata Dia tuh kayak Dipatesin Mentok disitu Untuk settingannya Kang Nah sekarang Kita coba Nanti satu kali lagi Bisa gak sih Tembus 100 lebih Begitu ya Tapi kalau buat Harian sih Sudah enak banget Jadi responsif Banget Kang Enggak Gendul lah Bahasanya Gasnya tuh Enak Nah Kang Bismillah Ayo Kita coba Satu kali lagi Kang Wah Terus Belum 100 Kang Wah Wah Belum bisa Kang Jalannya Enggak Mendukung Kang Jalannya Padut Oke Nanti kita Coba lagi Orang Ngesen Tapi Enggak Tahu Mau kemana Jadi Bikin Meragukan Hahaha Aduh Kang Kayanya Memang Gak Bisa Kita Nyoba Sampai Benar-benar Maksimal Jalannya Benar-benar Menurut Saya tuh Enggak Pas Banget lah Rame Juga Jadi Gak Bisa Lebih Dari 100 Kang Mentok Di 100 Saja Sih Kalau Mungkin Jalannya Lurus Terus Kemudian Enggak Banyak Ini Masih Bisa Kayaknya Kang Tapi Lumayan Lama Jadi Untuk Menempuh Ke 100 Nya Tuh Enggak Terlalu Cepet Karena Memang Dibates Ini Disetting Di Atasnya Enggak Ini Yang Mending Di Bagian Bawah Kemudian Tengah Itu Lumayan Dapet Responsif Seperti Itu Karena Memang Ini Settingan Buat Harian Bukan Buat Top Speed Atau Buat Kebut Kebutan Seperti Itu Kang Oke Coba Satu Kali Lagi Barangkali Dapet Bismillah Bismillah Rahman Rahim Rajim 2 3 2 2 2 3 3 5 4 memang mentok segitu Kang jadi intinya ini setelah dirimap itu bedanya sama yang masih standar itu di responsifnya ketika mau buat nyalip-nyalip kemudian di tengahnya 60 80 90 enak banget tapi setelah kalau nu 100 ya ini lumayan nggak nyampe-nyampe hal-hal 100 lah untuk video mengenai seperti ini yang saya rasakan bedanya sama yang standar jangan lupa like komen dan share sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih